selamat datang di channel youtube balik lagi di hari chanen seperti biasa hari chanen dan hari kamis itu untuk info cuaca info cuaca daerah tokyo, osaka dan hokkaido kita awali pagi hari ini di jam 9 waktu jepang kita awali dari info cuaca untuk daerah tokyo untuk daerah tokyo hari ini 6 februari 2023 itu suhunya rendah ada di 3 derajat dan tertinggi di 13 derajat kondisinya saat ini lagi berawan ya ini lagi cerah nih tuh pantulan mataharinya dan untuk saat ini kisaran di 6 derajat ya oke lanjut untuk daerah selasa 7 februari suhu terendahnya di 6 derajat dan tertingginya di 13 derajat di hari selasa itu akan turun hujan di jam 7 malam ya 7 malam sampai besokannya hari Rabu jam 3 malam ya jadi untuk berikutnya di hari Rabu itu 8 februari 2023 suhu terendahnya di 6 derajat dan tertingginya di 12 derajat yang tadi saya bilang itu akan turun hujan dari dini hari sampai jam 3 pagi dan berikutnya dari jam 3 sampai besokannya itu udah cerah gitu untuk hari Kamis 9 februari suhu terendahnya di 3 derajat dan tertingginya di 11 derajat cerah oke sekarang kita beralih ke Osaka untuk Osaka 6 februari 2023 itu di hari Senin suhu terendahnya di 6 derajat dan tertingginya di 11 derajat kondisinya berawan tebal ya cenderung mendung untuk hari selasa 7 februari 2023 suhu terendahnya di 4 derajat dan tertingginya di 12 derajat itu akan turun hujan di jam 7 malam selanjutnya untuk di hari Rabu untuk di Rosaka itu suhu terendahnya di 4 derajat dan tertingginya di 11 derajat itu cerah karena malamnya itu jam 12 sampai jam 3 pagi itu hujan jadi begitu selesai ini langsung cerah nah untuk di Kamisnya itu suhu terendahnya di 2 derajat dan tertingginya di 10 derajat kondisi cuciannya berawan lanjut kita ke daerah Hokkaido untuk hari Senin di tanggal 6 februari 2023 itu suhu terendahnya di minus 9 dan tertingginya di minus 3 kondisinya berawan untuk di hari selasa 7 februari 2023 suhu terendahnya di 10 derajat dan tertingginya di minus 3 kondisinya masih berawan untuk di hari Rabu 8 februari suhu terendahnya minus 10 derajat dan tertingginya di minus 3 derajat kondisinya masih berawan nah untuk di hari Kamis itu 9 februari terendahnya minus 14 derajat dan tertingginya di minus 9 derajat kondisinya berawan disertai dengan angin ya semakin tambah dingin untuk minggu ini ke depan kurang lebih akan seperti ini nih perlahan mulai akan naik sedikit suhunya biarpun di kisaran 13-12 itu imparknya naik lah daripada yang minggu lalu ya masih di bawah 10 kalau minggu ini sampai 1 minggu depan kurang lebih di kisaran 11-12 imparknya jadi sedikit hangat lah nah kan memang sih terlihatnya hangat apa yang saya rasakan saat ini juga gak begitu dingin kayak minggu lalu ya nah yang saya pakai ini cuma gak ada double-double tuh tuh ya ini cukup mudah-mudahan sih selama abis di 6 februari seterusnya ini akan hangat terus tapi biasanya dia akan hangat sedikit terus dia ngedrop lagi turun lagi apalagi di akhir di awal Maret kalau gak salah Sakura akan mulai mekar di beberapa tempat ya oke paling cuma itu aja yang bisa saya infokan untuk kalian ya terimakasih yang sudah menonton sampai ketemu di video-video saya berikutnya untuk yang mau liburan dalam waktu dekat ini jangan lupa siapin juga obat-obatan ya kayak obat demam, obat pilak, obat flu gitu takutnya badan kalian gak fit kaget gitu kan jadi lebih baik bawa obat-obatan sendiri kenapa? karena kalau di Jepang agak ribet ribet kenapa? ya mungkin kalau untuk teman-teman yang lain terkendal masalah bahasa dan juga orang gak semuanya orang Jepang itu bisa bahasa Inggris ya jadi alangkah baiknya bawa obat-obatan sendiri lah jadi lebih aman lebih enak gitu oke terima kasih sampai ketemu di video-video saya berikutnya salam youtuber gengki dong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati